Intro Cara Budidaya Kerang Dara untuk Pemula 1. Persiapan Benih Kerang Dara Di Indonesia, Budidaya Kerang Dara masih dalam taraf percobaan teknik Budidaya Kerang G-Dara ini dimulai dengan pengumpulan benih kerang darah berukuran 4-10 mili yang ada di sekitar tepi pantai yang landai Pengumpulan benih kerang darah ini dilakukan saat air sedang pasang rendah dan kedalamannya hanya sekitar 60 cm Pengumpulan benih dilakukan dengan cara mengeruk dasar perairan sedalam 3 cm dengan menggunakan keranjang Pengumpul benih di atas dan pengerukan dilakukan dengan menggunakan papan selancar Papan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan benih dan memudahkan pergerakan pengumpul 2. Penebaran Benih Kerang Dara Benih kerang darah yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi berdasarkan ukuran Selanjutnya benih ditebarkan pada lokasi pembesaran Pada tebar pada awal penebarannya itu sekitar 2.000 ekor per meter Kemudian dijarankan hingga kepadatan menjadi sekitar 200-300 ekor per meter 3. Pemanenan Kerang Darah Kerang darah dapat dipanen setelah kerang darah berumur sekitar 6-9 bulan Setelah masa pemeliharaan, pemanenan kerang darah dilakukan dengan menggunakan alat pengeruk yang berukuran lebih besar dan kuat daripada alat pengeruk benih kerang merah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton